Pemirsa meski berangsur-surut, namun banjir masih merendam perumahan Green Garden di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Namun demikian, aktivitas warga mulai kembali normal. Selain rumah, banjir juga masih merendam sejumlah ruko dan perkantoran. Peristiwa ini membuat aktivitas ruko dan perkantoran belum kembali normal. Warga mendesak Pemkot untuk segera bertindak mengatasi banjir yang kerap melanda perumahan ini. Meski berangsur-surut, namun dua dari delapan wilayah RW di Kelurahan Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, masih terendam banjir imbas meluapnya Sungai Sunter dan saluran air penghubung. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Patricia Mapilei dan Untung Widodo dari Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Ya, Peti, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, setelah terjadinya banjir kurang lebih setinggi 3 meter, Doni, dari pantauan kami di Kelurahan Cipinang, Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, sudah mulai berangsur normal begitu aktivitas warga. Hanya saja memang setelah banjir melanda, warga masih membersihkan sisa-sisa lumpur atau sisa banjir di rumah mereka. Begitu dibersihkan di dalam rumah, maupun juga di bagian luar rumah atau di bagian selokan begitu, ataupun di bagian jalan di depan rumah mereka. Dan memang ada beberapa barang begitu seperti kasur, kemudian juga sofa yang masih diletakkan di bagian luar rumah ataupun di badan jalan begitu, karena memang ini membutuhkan proses pengeringan yang cukup lama sehingga warga masih meletakkan barang-barang yang cukup memakan waktu, begitu di bagian di depan rumah untuk proses pengeringan. Namun dari pantauan kami, aktivitas-aktivitas warga bisa dikatakan sudah mulai normal begitu, karena banyak juga warga yang hari ini sudah mulai berangkat kerja, kemudian juga ada yang sudah berangkat ke sekolah, seperti itu. Namun memang bisa dikatakan belum sepenuhnya pulih, karena tadi saya katakan masih melakukan pembersihan rumah. Namun bisa dibilang bahwa aktivitas perekonomian warga juga sudah mulai dilakukan kembali, seperti tadinya ada warung-warung begitu di sekitar kelurahan Cipinang Melayu ini yang semula ditutup, ini kembali sudah dibuka, beraktivitas kembali normal melayani warga yang berada atau tinggal di sini, yang sebelumnya warung-warung begitu, kemudian juga toko-toko masih ditutup karena banjir yang masih mengedangi di daerah ini. Hanya saja perlu dicatat bahwa masih ada sekitar 2 RW begitu, yaitu RW 3 dan juga RW 4 yang masih dikendangi banjir, yang dengan ketinggian bervariasi mulai dari 10 sampai dengan 15 cm. Doni. Ya baik, Peti terima kasih atas laporan langsungnya. Pemirsa demikian tadi Patricia Mapalei dan Untung Widodo melaporkan langsung dari kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur.